Pemisah sejarah mengenai kebesaran nama Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalijin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang tidak perlu diragukan lagi karena mereka telah melahirkan sejumlah prestasi tingkat nasional. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir dalam acara temuramah di Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalijin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang sampaikan sekolah ini pernah dipimpin oleh Buya Hamka pada tahun 1930-1936 mempunyai alumni yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura. Acara temuramah warga Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalijin dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir juga dihadiri oleh unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Pabasko, Majlis Dikdasmen dan alumni MAKMM Kauman Padang Panjang. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir terus mengikuti perkembangan MAKMM Kauman Padang Panjang mulai dari kejayaan Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalijin Kauman Padang Panjang yang mempunyai siswa dari negara Thailand dan Singapura sebagaimana yang disampaikan kepada warga Madrasah Aliyah Kuliatul Mubalijin Kauman Padang Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya banyak mengikuti KM ini. Terus meningkat saya ini, meningkat saya ini. Alhamdulillah sekarang namanya sudah bagus sekali. InsyaAllah ini kembali dayanya Muhammadiyah. Masa Lampok Pembali. Tahu saudara, dulu untuk tersebar, terpancarnya Muhammadiyah ke seluruh prosok tanah air ini sampai ke Simakur, Kelua Negara Thailand ini, itu dari KM ini. Di sini, KM-nya di sini dilahirkan. Dari sini ditolakkan semua, diutus. Dari mantap, ada di sini semua. Tapi berapa saat, kembali setengah lambat. Maaf aja. Ini bukan saya jujur ngomong itu. Bukan dengan sekarang, sudah kembali lagi. Dua biasa. Saya terakhir di sini, waktu Gubernur Daftar di sini, dia alumni ya. Saya ngomong di sini dulu, kita benar-benar, kita benar-benar, ini semenjak saya dengar, alhamdulillah dua biasa bagaimana. Ini dipertahankan dengan baik. KM tidak sampai sebelumnya ke bawah. Tadi saya sempat di mesin itu, mengatakan Muhammadiyah itu lahir di Jogja, dibesarkan di Padang, berbuah di Sulawesi. Itu Padang yang dibesarkan, Padang panjang ini. Di sini semua yang ada-ada ke Muhammadiyah, orang-orang hebat Muhammadiyah, dari sini semua. Ini sejarah Mas Rambu, insya Allah sih. Nanti kan sudah ada lagi tuh, sudah 10 provinsi yang sekolah di sini. Saya ingat tadi yang Al-Quran juga sudah, 30 juz ada dua orang ya, sedikit ada 10 juz macam-macam. Alhamdulillah, pertahankan ini dengan baik. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir juga mengajak keluarga MAKMM Kauman Padang Panjang untuk mempertahankan nama baik Muhammadiyah. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat malam ya. Selamat malam ya.